selamat datang di acara praktikum yang ke-3 yaitu mengenai jurnalnya bola aktivitas hewan nah disini hewan yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah bekicot atau bahasa latinnya akatina pulika nah seperti apa sih tujuannya alat bahannya dan prosedurnya seperti apa oke jadi tujuan praktikum kali ini yaitu maaf izin ya untuk mengetangui jarak edar harian bekicot atau akatina pulika dan relasi dengan ukuran tubuhnya itu yang pertama yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana pola aktivitas harian bekicot atau akatina pulika dengan pola perubahan kondisi faktor lingkungan habitatnya itu kedua tujuan mengenai pola aktivitas hewan yang akan kita lakukan kemudian metodologi alat dan juga bahan serta prosedurnya seperti apa sih yang pertama alatnya alatnya itu cukup simpel sediakan tali rapi ya sediakan kali rapi ya kemudian pasak atau patok sebanyak 5 buah nah ini 1234 sudah kita buat disini jadi untuk sudut-sudutnya nah pasak yang kelimanya yang ininya taruh di tengah disini nantinya nah taruh di tengah itu untuk alat-alatnya dan jangan lupa kasih meteran tadinya sih kita ukurannya itu ditimbang tapi enggak usahlah jadi meteran saja oke meteran fungsinya untuk apa sih kan jadi meteran itu nanti fungsinya untuk mengukur panjang bekicot ini ya bekicotnya berapa nanti dijelaskan yang kedua itu bahan bekicot ya tentunya hanya satu hewan bekicot tapi bekicotnya itu ada tiga ekor yang masing-masing nanti dikasih kode entah itu nama atau nomor boleh terserah kalian nah bekicot ini nanti sebelumnya diukur tapi oke next ya prosedur kerjanya seperti apa sih kak prosedur kerjanya itu pertama siapkan alat dan bahan yang tadi kemudian yang kedua dilakukan pengukuran panjang bekicot nah panjang bekicot ini diukur nanti diperoleh sampel satu kan ada tiga nih bekicot satu bekicot dua dan satunya lagi bekicot tiga nah nanti kita ukur nih panjang bekicot satu ini berapa ini panjang bekicot dua berapa dan panjang bekicot bekicot tiga berapa juga nah jangan lupa untuk dikasih kode misalkan ini namanya avatar ini namanya Naruto ini namanya Goku terserah kalian namanya siapa aja yang penting ada kode antar ketiganya supaya membedakan antara satu dan yang lainnya nah dan jangan lupa yang kedua atau selanjutnya kita buat area nya jangan jangan terlalu luas lah sekitar tiga meter sisi kali sisinya tiga meter tiga meter atau lima meter boleh terserah kalian lima meter boleh nah terus apa yang kalian lakukan jadi setelah dibuat area ini nanti diletakkan tuh diletakkan bekicot-bekicotnya di tengah dan kalian amati selama 24 jam nah diamatinya seperti apa diamatinya itu sekitar 2 jam sekali jadi sekitar 2 jam sekali tadinya kan disini misalkan nah 2 jam sekali ini tokicot pertama itu udah pindah kesini nah nanti diukur dari sini kesini itu berapa nah itu 2 jam pertama misalkan kemudian 2 jam berikutnya dari sini pindah lagi kesini misalkan oke jadi diukur lagi dari sini kesini berapa nah seperti itu ya inget 2 jam sekali ya pengukurannya inget harus jujur selama 24 jam satu hari satu malam kalian harus mengukur jarak edar bekicot ini oleh aktivitas dan jangan lupa pengukuran juga dibarengi oleh pengukuran suhu yang dilakukan oleh kalian alatnya seperti apa alatnya itu download saja aplikasi yang tersedia di Playstore yang tadi dijelaskan oleh Kak Reza juga nah seperti itu jadi suhu kelembapan temperatur dan lain sebagainya kalian ukur terutama suhu dan kelembapan ya nah itu karena pekidat ini berpindah dipengaruhi oleh suhu dan juga kelembapan juga itu ya kemudian jangan lupa ditulis dan diabadikan ditulis dan difoto hasil dan bukti kalian oke itu ya tadi mengenai pengukuran jarak edarnya ya selain pengukuran jarak edar jangan lupa kalian juga catat disitu nanti kita berikan tentang instrumennya pengambilan catanya seperti apa nanti jangan lupa dicatat nah perpindahan antara perpindahan bekicot satu misalkan dari sini ke sini nah itu selain jaraknya diukur nanti dilihat dilihat dicatat juga aktivitasnya itu ngapain apakah buang buang kotoran apakah hilang apakah tidur lambat dan lain sebagainya kalian catat aktivitasnya apakah pacaran ngejomblo dan lain sebagainya terserah kalian ya nah terserah kalian yang ditemui itu data seperti apa apakah lagi tidur lagi makan lagi tidur lagi ngantuk dan lain sebagainya nah seperti itu jadi bukan hanya kita mau amati atau mengukur panjang jarak jauh jarak edarnya saja tapi aktivitasnya juga kita lupakan tidak tapi kita catat juga aktivitasnya nah seperti itu ya Oke sampai sini paham barangkali masih belum dipahami bisa berhubungi astra terima kasih